Romantika sebilah pedang jelit 16. Bagian 5. Pedang amarah, musim semi pun marah. Bab 1. Kejadian dia di rumah bambu. Matahari bersinar cerah di luar rumah, namun lentera masih menerangi ruangan dalam, satu-satunya pintu yang tembus ke dunia luar berada dalam keadaan tertutup. Tampaknya Ti Ching Ling mempunyai bakat untuk meramal perubahan cuaca, sambil memandang cahaya lentera, ujarnya perlahan, hari ini, cuaca di luar pasti amat cerah, sedemikian cerahnya hingga membuat perasaan orang gampang gembira, kelihatannya wanita berbaju putih itu tidak terlalu memperhatikan soal cuaca, Yang ingin dia ketahui segera adalah bagaimana akhir dari pertarungan Nyo Ching. Sekarang pagi hari sudah lewat, semestinya pertarungan itu pun telah berakhir, kata perempuan itu sambil menatap lawannya, apakah si Nona Hitam bakal mati? Apakah Nyo Ching berhasil lolos dari musibah kali ini? Ti Ching Ling tidak segera menjawab, dia memenuhi cawannya dulu dengan arak anggur, setelah itu baru ujarnya, ada dua jenis lelaki yang selalu menarik perhatian kaum wanita, yang pertama adalah lelaki muda yang banyak duit, contohnya seperti kau dalam hal ini. Ti Ching Ling selamanya tidak pernah menyangkal, bukan saja dia banyak duit, wajahnya terhitung tampan, perawakan tubuhnya tinggi besar dan pandai merayu wanita, perempuan mana di dunia ini yang bisa lolos dari cengkeramannya? Lelaki jenis kedua adalah lelaki yang kelewat serius dalam bercinta, bila dia sudah mencintai seorang wanita maka tidak nanti dia mau menerima cinta kedua dari wanita lain, tapi apa mau dikata justru banyak wanita yang tergila-gila terhadap lelaki macam begini, kata Ti Ching Ling sembari melirik sekejap ke arah wanita berbaju putih itu, sekilas rasa iri sempat melintas di wajahnya. Mereka bilang lelaki semacam inilah baru merupakan lelaki sejati, dia menambahkan. Contohnya Nyo Ching benar, Ti Ching Ling tertawa, bukan saja perempuan menyukai lelaki semacam ini, ada kalanya terhadap sesama lelaki pun banyak yang merasa tidak tega untuk membunuhnya. Bukannya tidak tega, semestinya lebih tepat kalau dikatakan banyak lelaki yang tidak menginginkan dia mati kelewat gampang, selawanita berbaju putih itu. Ternyata di dalam hal ini pun Ti Ching Ling tidak menyangkal, perlahan dia meneguk habis isi cawannya, membiarkan arak memenuhi mulutnya kemudian baru sedikit demi sedikit menelan arak itu ke dalam perut. Akibat yang dihasilkan jurus kelima belas dari Toh Mi Acap Sakyam hanya kemusnahan dan kematian, hanya ada satu care untuk mematahkan serangan tersebut yaitu dengan kematian, kata Ti Ching Ling, dengan kematian mematahkan kematian, atau dengan perkataan lain hanya kematian saja yang dapat memunahkan kekuatan dari hawa serangan tersebut. Seandainya nona hitam yang mati, bukankah Nyo Ching masih tetap hidup betul, dan kuduga pasti demikian yang bakal terjadi, kata Ti Ching Ling sambil mengangguk, dengan matinya nona hitam, maka Nyo Ching pun terbebas dari ancaman kematian itu. Tapi dia pun akan hidup sendirian, tidak ada yang menunjang, tidak ada yang mendukungnya lagi, setelah berhenti sejenak, lanjutnya, semangat dan pikirannya akan terjerumus dalam situasi yang pelik, dia akan hidup dalam kesendirian, tiada bala bantuan, tiada harapan. Jangan lupa, dia masih mempunyai seorang kura-kura tua, kura-kura itu hanya bisa membantu Nyo Ching mengemukakan usul atau saran, tidak nanti dia akan turun tangan membantunya, kata Ti Ching Ling lagi sambil tertawa. Sejak 30 tahun berselang, dia sudah bersumpah untuk mundur dari keramaian dunia persilatan, empat buah meja panjang berlapis mesi putih berjajar jadi satu, tiga di antaranya berisi tiga sosok tubuh manusia. Dalam ruangan itu tergantung tujuh buah lentera kristal, cahaya yang terang hampir menyinari setiap sudut ruangan itu. Di sisi meja panjang terdapat berapa buah meja pendek, di atas meja tersebut tersedia pelbagai bentuk pisau kecil, ketika tersorot cahaya lentera segera memantulkan sinar hijau yang menghidikan. Bila ditingjau dari susunan dekorasi yang ada dalam ruangan itu, tidak disangkal tempat ini merupakan sebuah ruangan yang khusus dipakai untuk pembuatan manusia muni. Tidak disangkal pula, tiga sosok tubuh manusia yang berbaring di atas meja panjang pun tidak lain adalah Chong Hoa, Tai Tian serta Ui Sao Ya. Sejak minum ketiga cawan arak itu hingga kini, satu jam sudah lewat tanpa terasa, tapi kalau dilihat dari keadaan ketiga orang itu, tampaknya mereka belum menunjukkan gejala mendusin. Ruangan yang semula tenang mendadak dipecahkan oleh suara pintu yang dibuka orang, menyusul kemudian terlihat budak darah berjalan menghampiri meja panjang itu, memandang sekejap ketiga orang yang berbaring di sana dan tiba-tiba tertawa tergelak. Bila kalian anggap tidur semacam ini sangat nyenyak dan nikmat, aku bersedia memberi tiga cawan arak lagi untuk kalian bertiga, ku jamin kalian pasti akan tertidur untuk selamanya tiga orang manusia yang tampaknya seakan belum mendusin itu seketika ada yang menghela nafas setelah mendengar perkataan dari budak darah. A-A-A-I. Setelah terjatuh ke tangan kalian, rasanya pingin tidur sedikit lebih lama pun susah, gumamu isau ya sembari membuka matanya dan menatap budak darah. Aku tidak ingin tidur lagi, ujar Chong Hoa pula sambil membuka matanya, saat ini aku hanya pingin makan sekenyang-kenyangnya, kemudian menenggak empat puluh cawan arak. Kalau aku mah tidak senapsu itu, paling hanya ingin minum dua puluh cawan arak, sambung tai tian, kemudian sambil berpaling ke arah budak darah, ujarnya lagi, setiap narapidana yang sudah difonis hukuman mati, mereka punya kesempatan untuk menikmati hidangannya yang terakhir menjelang dilaksanakannya eksekusi, entah fasilitas semacam itu berlaku tidak untuk kami bertiga. Kalau arak mah tidak masalah, jawab budak darah tertawa, tapi soal memakanan, aku rasa lebih baik kalian nikmati setelah menitis kembali jadi manusia dalam penghidupan berikut, belum tentu tiba-tiba Hang Coan Sin sudah muncul di depan pintu. Belum tentu tanya Chong Hoa, maksudmu kita masih punya kesempatan untuk menikmati hidangan yang diinginkan bukan kita tapi kalian, salah seorang di antara kalian, Oha, aku mengerti sekarang, rupanya ada satu tugas yang harus dilakukan oleh salah satu di antara kami bertiga, sebagai imbalannya kami dapat hidup terus seru Chong Hoa. Benar kalau kami tidak ingin hidup terus? Tidak masalah, jawab Hang Coan Sin sambil tertawa, aku yakin pasti ada orang yang bersedia melakukannya, tugas apa yang harus kami lakukan mendadak tai tian bertanya. Cap kerajaan, kata Hang Coan Sin, asal bersedia memberitahukan kepada kami di mana cap kerajaan dari Raja Muda Lem Kun Ong disimpan, kalian bisa hidup terus dengan riang gembira, tiba-tiba Chong Hoa tertawa keras, tertawa sangat gembira. Bukankah kalian punya kemampuan hebat untuk menciptakan seorang Nyo Ching baru? Kenapa tidak mampu menciptakan sebuah cap palsu Chong Hoa tertawa tergelak? Tentu saja kalian tidak sanggup, sebab setiap kerajaan, setiap Raja Muda, cap kekuasaannya tentu punya gambar rahasia yang unik dan rumit, kod rahasia itu tidak mudah diceru apalagi dipalsukan, tujuannya adalah agar tidak setiap orang bisa menurunkan perintah palsu. Kau memang sangat cerdik, ujar budak darah, sayangnya, orang pintar selalu mampus lebih cepat, siapa tahu orang yang pintar itu mendadak berubah jadi bodoh, saking bodohnya sehingga secara tiba-tiba memberitahukan letak penyimpanan cap tersebut. Ku jamin asal kau lakukan hal itu maka keinginanmu untuk makan besar dan menghabiskan empat puluh cawan arak segera akan terkabulkan tapi sayangnya begitu berjumpa dengan kau, aku malah susah jadi bodoh, kata Chong Hoa sambil menatap si budak darah, siapa tahu secara tiba-tiba aku malah melompat bangun dan menggigitmu, biar mau digigit sepuluh kalipun aku tidak bakal takut tertawa si budak darah sangat nyaring, Kalian sama sekali tidak mampu bergerak, aku sendiri yang telah menotok jalan darah di kaki kalian bertiga, yaa, siapa tahu, Chong Hoa ikut tertawa tergelak, siapa tahu kaki kami bisa bergerak secara tiba-tiba, siapa tahu kau lupa menotok jalan darah kakiku, siapa tahu barusan ada orang yang masuk kemari dan membebaskan jalan darahku yang tertotok, Budak darah yang semula masih tertawari yang seketika terbungkam dalam seribu bahasa, senyumannya ikut membeku, apa yang dikatakan Chong Hoa bukannya tidak mungkin terjadi, mendadak dia maju mendekat dan memeriksa jalan darah di kaki ketiga orang itu Tidak usah diperiksa lagi, ku jamin mereka bertiga tidak mampu bergerak, kata Hong Coan Sin cepat, dia memang sengaja bicara begitu, tujuannya agar pikiran buk-buk dan kalut Rupanya jaya makin tua memang semakin pedas sindir Ui Sawya sambil tertawa, beda dengan manusia yang suka telanjang ini, tidak kuasa menahan nafsu, budak darah mencak-mencak saking kusarnya, dengan wajah merah padam dia segera menghampiri Ui Sawya kemudian menempelengnya keras-keras Aneh, kenapa kaum wanita sukanya hanya tempeleng orang, kembali Ui Sawya menghela nafas, kecuali berbuat begitu, sebenarnya apalagi yang bisa kau lakukan aku pintar naik ranjang dengan lelaki, mau gaya model apapun aku bisa, budak darah tertawa cabul Eeei aku dengar kau masih jejak katulan, betul tidak dengan matanya yang jalang budak darah mengawasi tubuh Ui Sawya dari atas hingga ke bawah, kemudian sambil gelengkan kepalanya berulang kali katanya lagi, belum sempat merasakan surga dunia Masa kau bisa mati dengan mati merem bicara sampai di situ, tangannya mulai merabah benda paling sensitif yang dimiliki Ui Sawya di antara dua pahanya, bukan hanya merabah, tangannya mulai merogoh ke dalam celana dan meremasnya Tidak terlukiskan rasa gusar dan kaget Ui Sawya menghadapi kejadian seperti ini, sayang seluruh tubuhnya tidak mampu berkutik sehingga gelisah pun tidak ada gunanya Apa gunanya kau hanya merabah dengan care begitu, kurang mantap seru Chong Hoa sambil tertawa, kalau ingin yang lebih hat, lebih baik langsung saja menunggang kuda maju perang, ku jamin kau pasti akan menikmati barang baru Ternyata dia telah samakan Ui Sawya sebagai barang baru Taitian tidak kuasa menahan rasa gelinya lagi, dia tertawa terbahak-bahak Lelaki sudah pernah dilukiskan sebagai apa saja, tapi belum pernah diibaratkan barang baru Hahaha, baru pertama kali ini aku mendengarnya Sayang, barang baru pun tidak akan bertahan lagi, waktu itu seluruh wajah Ui Sawya sudah merah padam karena jengah Bahkan benda miliknya sudah mulai bereaksi dan makin membengkak besar Untunglah di saat itu Hong Chau An Sin sudah berseru, cukup tampaknya budak darah sangat taat dengan perkataan Hong Chau An Sin Dia segera menghentikan olahnya dan mengundurkan diri Akhirnya Ui Sawya dapat lolos dari bahaya, tidak tahan dia menghembuskan napas panjang Bagaimana dengan apa yang barusan kuusulkan? Apakah kalian bertiga berminat kembali Hong Chau An? Sin bertanya sambil tertawa, asal menganggukan kepala maka kalian boleh pergi kemana saja yang disuka Dulu, kenapa aku tidak bertanya kepada Nyo O Ching di mana dia simpan cap kekuasaannya Gumam Chong Hoa dengan wajah seperti menyesal Kalau tidak sekarang aku bisa pergi bebas ke ujung dunia Apalagi aku, selama hidup paling takut berurusan dengan orang pangkat Kata Ui Sawya sambil tertawa getir, jangan lagi cap kekuasaan Memasuki rumah pejabat pun takutnya setengah mati Kaitian tidak bicara apa-apa Ketika sorot meti semua orang tertuju ke wajahnya Dengan santai dia pun balas memandang setiap orang Setelah itu baru ujarnya Tentu saja aku mengetahui tempat penyimpanan cap kekuasaan itu Tapi sayang aku jadi orang paling takut hidup sendirian Kalau disuruh melanglang dunia seorang diri Tanggung belum sampai dua hari aku sudah mati kesepian Dia memandang Hang Coan Sin sekejap Kemudian lanjutnya, daripada mati kesepian Lebih baik mati sekarang juga Paling tidak dalam perjalanan menuju ke alam Baka aku masih mempunyai teman untuk mengobrol Bagus, ternyata kalian bertiga sama-sama setia kawan Tidak takut mati Kalau memang begitu biarlah aku kabulkan permintaan kalian semua Jubah panjang berwarna putih terletak di atas meja pendek Hang Coan Sin segera mengambil dan mengenakannya dengan cepat Setelah itu dia pun mengenakan penutup kepala berwarna putih Ketika semuanya sudah siap, Hang Coan Sin baru mengenakan sarung tangan dan mengambil sedilah pisau kecil yang amat tipis Metap pisau yang tajam memantulkan cahaya perak kebiru-biruan Apakah kau akan segera melakukan pembedahan? Tanya Chong Hoa Benar, apakah meja panjang yang kosong itu kau persiapkan untuk menampung potongan tubuh kami sebelum dilebur menjadi satu? Benar, kenapa tidak melihat dia berbaring di situ sekarang dia sedang mandi? Menanti aku selesai membedah tubuh kalian bertiga Dia pun kebetulan sudah selesai membersihkan tubuh Dengan susah payah membuang banyak pikiran dan tenaga Apakah tujuannya hanya akan menciptakan seorang Nyo O Ching dan Tai Tian yang baru mendadak Tai Tian bertanya Kesemuanya ini baru sebuah permulaan Sebuah permulaan? Permulaan apa Hang Coan Sin memandang Tai Tian sekejap Lewat berapa saat kemudian dia baru berkata Chong Pol An Long telah menanggung nama busuk sebagai pengkhianat negara Tentu saja kami tidak bisa membiarkan nama ini tercatat terus dalam sejarah kerajaan Oleh sebab itu dia harus segera dimusnahkan dari muka bumi Kemudian kami pun berhasil mendapatkan rahasia carep pembuatan bumi Dengan mengandalkan resep rahasia ini Maka sebuah rencana besar pun segera dibuat Maksudmu, kalian, kalian akan menciptakan seorang kaisar baru Tanya Tai Tian dengan suara agak gemetar Betul, untuk mewujudkan rencana besar ini Kami telah melakukan percobaan demi percobaan selama 20 tahun lamanya Dan inilah hasil jerih payah kami Maka kau pun menggunakan Nyo O Ching dan aku sebagai kelinci percobaan Bila berhasil maka rencana berikut adalah menciptakan seorang kaisar baru benar Kalau begitu Liong Tau Lotoa dari perkumpulan Ching Liong Hue Adalah orang yang suruh Chong Pol An Long datang ke daratan Tionggoan Pertanyaan ini tidak ditanggapi Hong Chau An Sin Dia hanya tertawa Kenapa tidak dijawab? Apakah lantaran perkataanku sudah mendekati kebenaran benar atau salah? Setibanya di akhirat nanti kalian pasti akan tahu Dengan membawa pisau kecil dan mengawasi Chong Ho A Selangkah demi selangkah Hong Chau An Sin mendekati gadis itu Wajahnya segera menampilkan kecabulan yang luar biasa Mau, mau apa kau teriakan Chong Ho A kedengaran agak gemetar Mula-mula aku akan membuka pakaianmu dengan pisau ini Kemudian, suara tertawa Hong Chau An Sin kedengaran makin cabul, makin sesat Kenapa kau, kau tidak membedah mereka duluan Semestinya perempuan harus didahulukan Tidak usah sungkan, biar yang laki-laki duluan Chong Ho A mulai kelihatan ketakutan Sorot metah Hong Chau An Sin yang cabul ibarat Sebuah tangan tidak berwujud Bergeser terus di seputar dada Chong Ho A Dengus napasnya makin lama makin bertambah berat Setiap kali menghembuskan napas Hanya hawa panas yang dihembuskan Dia sudah mulai menggeser sorot matanya dari atas dada Turun ke perut, turun ke bagian terlarang dan berputar terus di sekitar situ Bulu kuduk mulai bangun berdiri, hawa dingin serasa menusuk ke dalam ulu hati Chong Ho A benar-benar bergidik, rasa ngeri bercampur malu menyelimuti wajahnya Tangan kiri Hong Chau An Sin sudah mulai diletakkan di atas dada gadis itu Sementara pisau di tangan kanannya mulai ditempelkan di atas pakaiannya Kelihatannya sebentar lagi dia akan mulai menelanjangi gadis tersebut Kalau kau tidak segera keluar, aku akan berteriak mendadak Chong Ho A berseru keras Hong Chau An Sin melengak, dia tidak habis mengerti apa maksud dan makna gadis itu meneriakan ucapan tersebut Dia boleh melengak dan tidak mengerti, ternyata ada orang lain yang mengerti, maka terdengarlah seseorang menghela nafas panjang Dengan segap Hong Chau An Sin berpaling, menengok ke arah sumber suara itu Aku tahu, wanita memang selalu tidak mampu menahan diri, kata orang itu Siapa bentak Hong Chau An Sin? Aku jawab orang itu, masa kau tidak mengenali suaraku Tiba-tiba paras muka Hong Chau An Sin berubah hebat, berubah jadi amat tidak sedap dipandang Berubah seakan-akan tidak percaya dengan pandangan mati sendiri Rupanya kau serunya tertahan Tentu saja aku, kecuali aku siapa lagi yang bisa membuat tabib sakti kita begitu terperanjat bersama dengan selesainya perkataan itu Seseorang telah melangkah masuk ke dalam ruangan Begitu berjumpa dengan orang itu, Chong Ho A segera menghembuskan napas lega Kalau tadinya jengah maka lambat laun paras mukanya berubah jadi normal kembali Seandainya kau bisa sedikit menahan diri lagi, ku jamin semakin banyak rahasia yang dapat kau dengar, kata orang itu Aku pun berpendapat begitu, sahut Chong Ho A, sayangnya aku adalah seorang wanita, dari mana kau tahu kalau ada orang akan datang menolongmu Karena aku kelewat memahami watak manusia, akhirnya Chong Ho A mulai tertawa Tidak ada seorang manusia pun yang dapat bersikap tenang sewaktu menghadapi maut Setelah memandang Tai Tian sekejap, ujarnya lebih jauh, tapi sejak awal hingga akhir Tai Sawya kita ini tidak menunjukkan perasaan takut bahkan sikap tidak tenang pun tidak terlihat Maka aku pun mulai bertanya-tanya, kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia sama sekali tidak merasa takut? Kalau dia orang normal, mustahil reaksinya begitu aneh dan lain daripada yang lain Kemudian setelah memandang kembali ke arah Hong Chow An Sin Lanjutnya, maka aku pun mulai menduga, dia pasti sudah mempersiapkan rencana besar Dia pasti sudah mengatur segala sesuatunya dengan sempurna Dia pasti sudah menyiapkan jurus terakhir yang luar biasa Dan kenyataan, segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kau bayangkan Memang paling baik jika persis sama seperti apa yang kubayangkan Sejak kemunculan orang itu, Hong Chow An Sin hanya berdiri mematung di tempat semula Sama sekali tidak bergerak Heran dengan orang ini, kenapa mendadak dia tidak bergerak lagi gumam Chong Hoa Memangnya kau telah membuatnya tertegun karena ketakutan bukan kehadiranku yang membuatnya tertegun Tapi sarung tangan yang dia kenakan, sarung tangan? Kenapa dengan sarung tangannya? Kenapa tidak kau tanyakan langsung kepadanya? Tidak menunggu Chong Hoa mengajukan pertanyaan Hong Chow An Sin sudah menjawab duluan Aku sama sekali tidak menyangka kalau dalam perkumpulan Ching Leong Wee ternyata terdapat pengkhianat Dan lebih tidak ku sangka kalau pengkhianat tersebut ternyata adalah kau Sepantasnya kau bisa menduga akan hal ini Jika kau masih memiliki sedikit saja sifat manusia Sudah sepantasnya kau menduga ke situ Kelihatannya perkumpulan Ching Leong Wee masih belum cukup mendalam memahami tentang kau Kalau tidak, tidak mungkin akan terjadi peristiwa semacam ini Rupanya kedatanganmu hari ini adalah untuk membalas dendam bagi kematian ayahmu Kata Hong Chow An Sin kemudian sambil menatap tajam orang itu Siapa bilang bukan? Sudah belasan tahun dia menunggu kesempatan baik ini Selah Chong Ho Ariang Dari mana kau bisa tahu kalau bakal ada yang datang menolong kalian? Tanya Hong Chow An Sin Dari mana kau tahu kalau orang yang bakal menolong kalian adalah dia? Chong Hwi Niat Ternyata orang itu tidak lain adalah Chong Hwi Niat Bagaimana mungkin? Bukankah dia adalah seorang tongcu dalam perkumpulan Ching Leong Wee? Bukankah dia yang akan menggantikan posisi Tai Tian? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang pengkhianat? Aku tidak tahu Dengan bangga Chong Ho A berkata Tapi ada satu hal aku tahu dengan pasti Manusia macam Tai Tian tidak mungkin bisa bersikap tenang Apalagi di saat menghadapi maut Jika dia tidak mempersiapkan sesuatu sebelumnya Aku yakin dia pasti sudah mempunyai rencana lain Kemudian sambil berpaling ke arah Tai Tian Katanya lagi sambil tertawa Kalau ditanya persiapan apa yang telah dia lakukan Aku pun tidak tahu Aku hanya yakin asal berteriak Pasti ada orang yang akan memberi tanggapan dan pertolongan A-a-a-i Ternyata wanita memang tidak bisa diajak melakukan karya besar Keluh Tai Tian sambil menghela nafas Bukan cuma tidak bisa diajak melakukan karya besar Kalau punya rahasia lebih baik Jangan sampai mereka ketahui Kalau tidak Kalau tidak kenapa teriak Chong Ho A sambil melotot ke arah Chong Hwin Miat Sebetulnya juga tidak apa-apa Hanya biasanya mereka tidak tahan kalau mendengar kelewat banyak Kata Chong Hwin Miat hambar Aku tidak menyangka kalau kau sudah mempoliskan racun di dalam sarung tanganku Tegur Hong Chau An Sin sambil melotot gusar ke arah Chong Hwin Miat Kalau bukan dipoleskan ke dalam sarung tangan Mana mungkin aku bisa meracuni Apakah kau tidak takut dengan pembalasan dari perkumpulan Ching Leong Hwin Aku masuk menjadi anggota Ching Leong Hwin Karena aku memang ingin menghancurkan perkumpulan ini kata Chong Hwin liat hambar, mengenai pembalasan dari mereka HMM, tentu saja aku sangat mengerti, kalau ingin membalas, silahkan saja dilakukan. Kau sudah membuang banyak pikiran dan tenaga untuk menyusup masuk ke pusat perkumpulan Ching Leong Hwe, mengapa tidak menunggu sedikit hari lagi? Kenapa kau tidak menunggu sampai bisa menyusup ke markas besar dan bertemu dengan Leong Tau Lotoa sebelum membongkar identitasmu sebetulnya aku ingin berbuat begitu, tapi sayang waktu sudah tidak mengijankan lagi, kata Chong Hwin liat, aku tidak bisa berpeluk tangan membiarkan nyawa mereka bertiga di ujung tanduk, apalagi Nyo O Ching pun sudah dipojokan hingga ke posisi mati, posisi mati. Apakah Nyo O Ching berbahaya? Tanya Chong Hwin liat, hingga detik ini mah belum, kata Tai Tian, sekarang Ti Ching Ling baru berperan sebagai si kucing yang menangkap tikus, dia pasti akan mempermainkan Nyo O Ching habis-habisan sebelum membunuhnya, dia berada di mana sekarang dalam rumah kayu kecil, dari mana kau tahu kalau dia pasti berada di rumah kayu kecil itu jauh sebelumnya? Di antara kami berdua sudah ada perjanjian, sebelumnya? Sejauh mana itu? 13 tahun berselang, berakhir pada saat tahun pertama Ti Ching Ling kabur dari penjara betul, kalau begitu aku adalah salah satu boneka yang berada dalam perencanaan kalian teriak Chong Hoa sambil menatap wajah Tai Tian. Bukan boneka, kau malah salah satu pemeran utamanya, Tai Tian berkilah, tanpa kau, semua rencana kami tidak mungkin bisa terwujud seperti sekarang, Chong Hoa tertawa, sekarang dia berpaling ke arah Chong Hwin liat. Orang tua yang muncul di tempat kebakaran tempoh hari apa benar kau tanyanya? Betul Chong Hwin liat mengangguk. Tidak heran sewaktu hampir tertangkap tangan di dusun itu, tahu-tahu Ui Sawya munculkan diri untuk menyelamatkan dirimu, kalau aku tidak munculkan diri hari itu, mungkin dia sudah kau paksa untuk unjukkan diri, kata Ui Sawya. Kenapa tidak beritahu kepadaku terlebih dulu? Kadangkala tidak mengetahui satu persoalan malah menguntungkan bagimu, paling tidak mengurangi resiko terjebak dalam ancaman bahaya, Chong Hwin liat menerangkan. Totokan jalan darah sudah dibebaskan, Chong Hoa pun melompat turun dari altar panjang, dia pun meluruskan tulang belulangnya yang kaku, maklum tidur terlalu lama membuat tulangnya malah sakit dan linung. Hang Coan Sin masih berdiri di tempat, sama sekali tidak bergerak. Racun telah merambat naik dari jari tangan menuju ke bahunya, butiran keringat sebesar kacang kedela jatuh percucuran membasai jidatnya, mengalir melalui pipinya dan menetes di atas pakaian. Hei, kemana kaburnya budak darah mendadak Chong Hoa berteriak keras. Dia berada di belakang, dikurung bersama yang lain kata Chong Hwin liat. Pada akhirnya kita berhasil juga menjebol markas penting dari Ching Leong Hwin liat di tempat ini, belum, kita masih belum berhasil, kata Tai Tian. Belum tanya Chong Hoa tercengang, masa tempat ini bukan markas penting dari perkumpulan Ching Leong Hwin liat. Sebeda, setiap kantor cabang memiliki tiga ranting, setiap tiga kantor cabang tergabung dalam satu kantor yang disebut kantor musim. Kantor musim? Apa itu kantor musim? Tanya Chong Hoa. Cia gue, ji gue, sa gue tergabung dalam kantor musim semi, si gue, go gue, la gue tergabung dalam kantor musim panas, berarti jit gue, pah gue, kau gue tergabung dalam kantor musim gugur benar, lantas kantor musim apa yang diutus perkumpulan Ching Leong Hwe untuk mengurusi tempat ini kantor musim semi, itu berarti cia gue, ji gue, dan sa gue, siapa sih tong cu mereka tanya Chong Hoa lagi. Tong cu dari sa gue adalah siau tiap, tong cu dari cia gue adalah pemilik pesanggerahan pengobatan ini. Kata Chong Hwin liat sambil berpaling ke arah Hang Coan Sin. Lalu siapakah tong cu jik gue Hoa Ugi apa? Hoa Ugi sekali lagi Chong Hoa terkesiap, bukankah dia adalah putri kesayangan Nyo Ching bukan sahut tai tian, dia hanyalah seorang matu-matu yang sengaja disusupkan ke dalam istana Raja Muda. Wah, Ching Leong Hwe benar-benar hebat, manusia berbakat macam apapun berhasil mereka rekrut, Tapi ada tidak yang sengaja diutus untuk dijadikan bini peliharaannya Gu Rao Chong Hoa sambil tertawa. Setelah tertawa terkekeh, kembali lanjutnya, cia gue, ji gue, dan sa gue sudah jebol. Apakah sudah diketahui siapa yang menjabat ketua kantor musim semi belum tahu? Jawab Chong Hui miat, aku belum terlalu lama bergabung dengan perkumpulan Ching Leong Hwe, kecuali pernah bersuah dengan para tong cu dari cia gue, ji gue, dan sa gue, yang lain aku tidak tahu apa-apa, jangan lagi siapa yang menduduki posisi ketua kantor musim. Wah, kalau begitu kita hanya berhasil menangkap ikan kecil sementara para ikan kakapnya masih berenang dengan bebas, justru perkumpulan Ching Leong Hwe menakutkan lantaran hal ini, kata Tai Tian, membuat orang lain selamanya tidak pernah tahu siapa saja yang menjadi anggota perkumpulan Naga Hijau, Tiba-tiba Chong Hua berpaling ke arah Hang Co An Sin, serunya, mungkin kita bisa mengorek beberapa rahasia dari mulutnya percuma, sesama anggota Ching Leong Hwe selalu berhubungan dengan menggunakan kata sandi, lagi pula menggunakan care yang khas dalam berhubungan, kecuali diri sendiri, siapapun tidak akan tahu siapa pihak lawanmu, bagaimana kalau sampai terjadi gontok-gontokan di antara sesama anggota mustahil. Sistem kerja mereka berdasarkan satu garis kebijaksanaan yang ketat, tidak nanti bisa terjadi peristiwa semacam ini, tapi terkadang kejadian yang tidak mungkin pun bisa saja terjadi, orang yang mengucapkan perkataan itu adalah Hang Co An Sin, begitu selesai bicara, dia segera mengayunkan tangan kanannya, cahaya pisau segera berkelebat lewat. Sinar tajam itu langsung menghujam ke tubuh Chong Hoa. Selisih jarak di antara mereka berdua amat dekat, biar Chong Hoa ingin menghindar pun tidak sempat lagi, tampaknya pisau tipis itu segera akan menembusi tenggorokannya. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring bergema di udara, menyusul kemudian tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, langsung menghadang di hadapan Chong Hoa. Cahaya kilat berkelebat lalu lenyap, percikan darah segar pun berhamburan kemana-mana, membasahi rambut Chong Hoa, menodai pakaiannya, mengotori seluruh badannya. Ternyata orang yang menghadang di depan Chong Hoa adalah Ui Sao Ya. Ketika Hang Chau An Sin menyelesaikan perkataannya tadi dan belum sempat menggerakkan tangan kanannya, Ui Sao Ya sudah merasa kalau gelagat tidak beres, maka di saat pisau tipis itu baru meluncur keluar, dia sudah menyelingap ke depan menyongsong datangnya sambaran cahaya itu. Selesai melemparkan pisaunya, Hang Chau An Sin segera melejit ke udara, melewati pintu sempit dan lenyap di luar ruangan. Tai Tian dan Chong Hoa niat membentak gusar, serem tak mereka melakukan pengejaran. Semburan darah masih memancar dengan derasnya, darah itu menyembur keluar dari dada kiri Ui Sao Ya, di antara tulang rusuk ketiga dan keempat, pisau tipis itu pun masih tertinggal di sana. Paras muka Ui Sao Ya telah berubah jadi pucat pias, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran, kendatipun kulit mukanya mengejang keras lantaran menahan sakit namun mimik wajahnya masih tampilkan perasaan gembira. Sepasang matanya yang mengejang menatap terus wajah Chong Hoa, seolah dia mempunyai beribu patah kata yang hendak disampaikan kepada gadis itu. Kenapa kau, kau harus, Chong Hoa sudah tidak sanggup melanjutkan perkataannya lagi, sekuat tenaga dia gigip bibir sendiri sementara air mata bercucuran bagai bendungan yang jebol. Hanya dengan kira begini, kau baru bisa selamat. Napas Ui Sao Ya mulai tersengkal-sengkal, wajahnya makin lama semakin memucat, darah yang mengalir pun makin deras, rasa kesal dan burung sekali lagi melintas di balik matanya. Ketika kalian sedang berbicara lagi, aku, aku selalu memperhatikannya, dengan bibir gemetar Ui Sao Ya berkata, aku berpendapat manusia macam, macam Hang Coan Sin tidak, tidak semestinya keracunan deh. Dengan begitu gampang, dia tertawa getir, setelah berhenti sejenak lanjutnya, ternyata, ternyata dugaanku benar, dia, dia pasti, pasti telah meletakkan obat, obat pemanahnya di Bali selagi gigi, Chong Hoa manggut-manggut. Masih, masih untung tidak, tidak sampai melukaimu. Tapi sekarang kau yang terluka, bagaimana dengan aku? Chong Hoa tidak sampai mengucapkan perkataan itu, bukannya lantaran dia tidak ingin mengatakan tapi dia tahu meski tidak usah diucapkan pun Ui Sao Ya pasti mengerti maksud hatinya. Memandang tangan Chong Hoa yang sedang memeluknya, Ui Sao Ya tertawa pedih. Sekalipun tertawa pedih, namun terselip pula perasaan manis dan mesanya. Sampai setua ini aku, aku, baru pertama kali ini aku, aku dipeluk perempuan. Air metu Chong Hoa sudah tidak terbendung lagi, dia tahu luapan perasaan Ui Sao Ya saat ini boleh dibilang luapan perasaan yang paling tulus dan suci. Sayang masalah cinta tidak bisa dipaksakan, karena itu Chong Hoa hanya bisa memandangnya tanpa bicara. Dia memandang, memandang terus, terus sampai mati. Mati dalam kedamaian, kepuasan dan luapan rasa gembira. Tanpa mengucapkan sepatah katap pun Chong Hoa memeluk tubuh Ui Sao Ya, walaupun air metu masih meleleh namun sudah tidak mengalir lagi, bibirnya yang digegit kuat meninggalkan bekas luka yang berdarah. Andai kata Ui Sao Ya tidak menghadang tusukan tersebut, apakah dia masih hidup? Mengapa dia rela menerima tusukan tersebut? Apakah karena? Begitu mengayunkan pisau, tanpa berpaling Hong Coan Sin segera kabur melalui pintu sempit, dia tahu lemparan pisaunya pasti akan mengenai sasaran, masalah siapa yang terkena sudah bukan masalah lagi baginya. Asal ada yang terkena lemparan pisau itu, suasana di situ pasti kalut, Hong Coan Sin memang hanya membutuhkan sedikit waktu untuk melarikan diri. Menurut perhitungannya, kekalutan itu akan menyedot perhatian mereka dan dia pun akan manfaatkan kesempatan itu untuk kabur jauh-jauh dari situ. Cuaca di luar rumah sangat cerah, setelah melalui lorong sempit, Hong Coan Sin kabur menuju ke arah jalan raya. Dalam cuaca yang begini cerah, banyak orang berlalu lalang di jalan raya, gerombolan manusia itu merupakan penghambat yang baik bagi para pengejar. Saat ini melarikan diri merupakan hal yang paling penting, maka Hong Coan Sin tidak ambil peduli bagaimana orang banyak memandangnya dengan keheranan, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia berlarian menelusuri jalan raya. Dalam berapa lompatan lagi dia segera akan meninggalkan pintu kota, tiba-tiba Hong Coan Sin merasakan pandangan matanya kabur, tahu-tahu dua sosok bayangan manusia telah melayang turun dari atas tembok kota. Sewaktu diperhatikan, ternyata kedua sosok bayangan manusia itu adalah Tai Tian dan Chong Hui Niat. Satu dari depan yang lain dari belakang kedua orang itu langsung menghadang jalan mundurnya, melihat tidak ada jalan lagi untuk kabur, Hong Coan Sin pun tertawa tergelak. Sungguh tidak kusangka ilmu meringankan tubuh yang kalian miliki sangat hebat, katanya. Masih banyak persoalan yang tidak kau duga, kata Tai Tian, pernahkah kau bayangkan, tidak sampai sepuluh gebrakan aku mampu mencabut nyawa anjingmu tidak perlu sepuluh jurus, tujuh jurus pun sudah lebih dari cukup, Chong Hui Niat menambahkan. Menonton keramaian merupakan ciri khas dari umat manusia. Ketika melihat ada orang berlarian dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh pun sudah merupakan sesuatu yang menarik, apalagi ketika ada orang mau berdual, tentu saja semakin banyak orang datang berkerumun untuk melihat keramaian. Tidak selang berapa saat kemudian kerumunan orang banyak sudah makin mendekat, mereka mulai menuding ke sana kemari sambil berbisik-bisik. Hang Cho An Sin masih tertawa tergelak bahkan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir, perlahan-lahan dia melepaskan jubah putihnya. Kemudian sambil menyeringai dan mengejek dia tatap wajah Tai Tian serta Chong Hui Niat. Tampaknya pertarungan di antara kita tidak bisa dihindari lagi hari ini, kata Hang Cho An Sin. Kemudian, aku percaya orang-orang itu pasti ingin menonton keramaian, begitu melihat kawanan penonton berjalan semakin mendekat. Tai Tian sebenarnya ingin membujuk mereka agar lebih menjauh karena dia khawatir Hang Cho An Sin menggunakan siasat dengan menjadikan mereka sebagai perisai hidup. Jika sampai demikian keadaannya, bisa jadi dia hanya bisa mengawasi orang itu kabur tanpa dapat berbuat apa-apa. Baru saja dia bersiap membujuk, mendadak dijumpainya satu hal yang sangat aneh, ternyata walaupun para penonton itu tersebar di sekitar sana namun hampir semuanya telah menghadang jalan mundur Tai Tian berdua, bahkan posisi mereka justru merupakan posisi strategis. Tampaknya Chong Hui Niat merasakan juga gelagat tidak menguntungkan, dia segera memberi tanda kepada Tai Tian dan mereka berdua pun manggut-manggut dengan penuh pengertian. Tampaknya kawanan penonton itu bukan penonton biasa, 8-90% rupanya adalah kawanan jago dari perkumpulan Ching Leong Hwe, bahkan bisa jadi mereka merupakan para Pembunuh kelas satu yang sudah lama mendapat latihan dan pendidikan ketat. Sekilas meski mereka kelihatan kalut, namun dalam kenyataan gerak-gerik mereka sangat beraturan dan tinggi disiplinnya, bahkan sorot metu mereka nyaris merupakan sorot metu binatang yang buas dan tajam, siap menerkam anggsanya. Tidak ku sangka ternyata penduduk kota ini hampir semuanya merupakan jago-jago berilmu tinggi, ujar Tai Tian sambil tertawa. Perasaan bangga mulai memancar keluar dari wajah Hang Coan Sin. Tajam amat matamu, pujinya sambil tertawa, kemudian sambil berpaling ke arah Chong Hui Niat terusnya, kau sudah cukup lama bercokol dalam perkumpulan Ching Leong Hwe, masa belum pernah mendengar tentang kawanan manusia ini aku tahu pihak kantor pusat sedang melatih sekelompok orang yang disebut serat, kelompok ini khusus untuk mengatasi pelbagai kejadian yang diluar dugaan, aku hanya tidak tahu siapakah kelompok itu dan biasanya berada di mana padahal, sekalipun sudah bertemu dengan orang-orang itu pun belum tentu akankah sangka kalau mereka adalah kelompok serat, sebab pada dasarnya mereka hanya kaum rakyat biasa. Kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, di waktu biasa, mereka hidup di sekelilingmu sebagai layaknya rakyat biasa, penghidupan mereka, kebiasaan mereka tidak jauh berbeda dengan kehidupan pada umumnya, serat kegumam Tai Tian tercengang, maksudmu serat sutra benar, Chong Hui Niat mengangguk. Kenapa mereka disebut serat? Sebab mereka direkrut secara khusus, harus melalui seleksi yang ketat dan sejak kecil sudah mendapat latihan dan pendidikan yang ketat dan keras mengenai pelbagai care pembunuhan yang sadis dan keji, ujar Hong Chau An Xin, mereka harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dalam suasana dan kondisi yang paling tidak tepat, mereka pun harus memiliki care paling cepat untuk membunuh lawan bahkan bisa mundur dengan selamat selesai melakukan pembunuhan, apakah ada yang tidak lulus seleksi tentu saja, ada yang tidak lulus seleksi dan terpaksa disingkirkan, maksudmu disingkirkan? Dibunuh benar, setelah dilakukan seleksi yang ketat setiap tahunnya, jumlah yang tersisa sudah tidak terlalu banyak. Kawanan manusia itu hampir semuanya dingin, sadis, tidak berperasaan, mereka rata-rata licik bagai rase, buas bagai serigala, sabar bagai untah bahkan hampir semuanya menguasai ilmu penyusut tulang, ilmu berganti wajah, sergapan, bokongan, pembunuhan gelap, setelah berhenti sebentar, terusnya, kelompok yang tersisa bukan secara otomatis lulus pendidikan, mereka semua harus menjalani pendidikan lagi di lembah gihokok yang terletak di negeri hausyang dan menjalani latihan sebagai ninja selama tiga tahun, kemudian jelasnya lebih jauh, setelah menjalani pendidikan yang ketat, sadis dan buas sebagai seorang ninja, gerak-gerik mereka semua ibarat seekor ular berbisa yang pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka pandai bersembunyi di tempat-tempat persembunyian yang tidak mungkin bisa ditemukan orang lain. Ketika suatu saat kemampuan mereka dibutuhkan maka orang-orang itu akan muncul secara tiba-tiba, melakukan penyergapan dan pembunuhan kemudian menghilang kembali, Oya terkadang mereka sanggup tidak makan tidak minum, tidak tidur tidak bergerak, mereka mampu menyelingap ke dalam sebuah lubang yang kecil lagi sempit, hidup tanpa bergerak selama dua-tiga hari, tapi begitu mulai bergerak, biasanya pihak lawan bakal mati secara mengenaskan, kata Hang Coan Sin lagi sambil tertawa, mereka pun sangat menguasahi medan, tahu semua seluk-beluk di wilayah sini, kemampuan mereka yang tangguh bisa diibaratkan seekor ular serat bambu yang merupakan ulat paling beracun di dunia ini, kenapa mereka tidak disebut saja sebagai kelompok ular serat bambu hijau sebab kamuflase yang mereka gunakan tidak selalu berwarna hijau, bentuk mereka pun tidak mirip seekor ular, Taithian segera tertawa, pujinya, alham masuk di akal, sangat masuk di akal, serat tetap serat, mana mungkin ada nama lain yang jauh lebih bagus daripada sebutan ini, titik. Biasanya analisa yang dilakukan Taithian, suya dari Istana Raja Muda Selatan ini sangat canggih dan akurat, mungkin dalam hal ini jarang ada yang menyangkalnya. Kalau ada serat, seharusnya ada juga jalan serat sutera, Taithian seakan mulai tertarik dengan masalah ini. Benar, ternyata dengan sabar Hang Coan Sin menyaut. Apakah jalan sutera yang ini pun sama seperti jalan sutera zaman kuno, menghubungkan kota Tiang'an melalui kota Tunuong menuju ke barat Hang Coan Sin menggeleng, bukan tanya Taithian lagi, jalan sutera ada dua, berarti jalan yang lain. Adalah dari kota Tiang'an menuju ke utara, setelah keluar perbatasan baru berbelok ke barat sekali lagi Hang Coan Sin menggeleng. Yang ini pun tidak benar, lalu jalan sutera mana yang digunakan desak Taithian lebih jauh? Semuanya bukan, jalan sutera ini bukan sebuah rute jalan melainkan nama dari seorang manusia, seorang manusia. Aneh, masa manusia bernama jalan sutera sebab orang ini selalu menganggap nyawa sendiri bagaikan jalur serat sutera yang tipis tapi rapat, dia sudah menganggap dirinya bukan manusia lagi melainkan sebuah jalanan, karena tanpa kehadiran orang ini, kawanan serat itu pun tak punya jalan untuk ditempuh, oleh sebab itu orang tersebut dinamakan jalan sutera benar, bagus, bagus sekali, sekali lagi Taithian memuji, serat, jalan sutera, nama yang luar biasa, mungkin biar ada pedang yang mengancam tenggorokanku pun aku tak akan bisa menemukan nama lain yang jauh lebih bagus. Jalan sutera sesungguhnya belum tentu merupakan seorang manusia, dia bisa berwujud sebuah jalanan, jalan kematian tiba-tiba Chong Huynh miat menyela. Jalan kematian betul sekali lagi Chong Huynh miat tertawa, meskipun kawanan serat itu beranggapan tanpa dia maka tidak ada jalan, kalau ada dia pun sebenarnya tetap tidak ada jalanan, kalau semisal dibilang ada, aku lihat jalanan itu tidak lebih hanya sebuah jalan kematian. Berubah hebat paras muka Hang Chow An Sin, berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Terlebih kawanan manusia yang disebut serat itu, paras muka mereka berubah menjadi amat tidak sedap, bukan cuma tidak sedap bahkan terkenan rasa kaget dan tercengang yang luar biasa, agaknya mereka tidak menyangka kalau ada orang berani memperbincangkan tentang mereka secara begitu santai bahkan bernada mengejek dan menghina. Berapa di antara mereka sudah mulai menggenggam senjata andalannya, asal perintah diturunkan, mereka segera akan menyerbu ke depan dan mencincang tubuh kedua orang itu hingga hancur berkeping. Chong Huynh miat seolah tidak menyadari akan kemarahan kawanan manusia itu, kembali ujarnya, dari kelompok serat tersebut, kini sudah muncul 20. 7 orang, ditambah kau berarti berjumlah 28 orang, setelah melirik Hang Chow An Sin sekejap, lanjutnya, sementara kami hanya berdua saja, kelihatannya hari ini kami bakal mati, dalam kenyataan agaknya memang seperti itu, sambung tai tian cepat. Kelompok serat ini merupakan kelompok manusia yang sudah terlatih untuk membunuh, tapi bila ku hitung sampai angka ketiga, mereka semua pasti akan mampus, percaya tidak tanya Chong Huynh miat lagi. Menghitung sampai angka ketiga? Aku tidak percaya, tai tian menggeleng, dihitung sampai angka 300 pun aku tetap tidak percaya kau benar-benar tidak percaya, tidak percaya bagaimana kalau kita bertaruh baik, Chong Huynh miat pun berpaling ke arah Hang Chow An Sin, tanyanya pula, bagaimana dengan kau? Percaya tidak? Berani bertaruh kelihatannya orang ini sudah mabuk, apakah dia sedang mengigau dalam mabuknya? Dua orang berhadapan dengan 28 orang, dalam hitungan ketiga dia mengatakan semua serat itu bakal mati, mana mungkin? Tentu saja Hang Chow An Sin tidak percaya, tentu saja dia pun bersedia untuk bertaruh. Baik, aku ikut bertaruh. Bab 2. Kasus berdarah di siang hari bolong. Pertaruhan sudah diputuskan, berarti pertarungan segera akan dimulai. Bagaimana dengan barang taruhan? Apa yang dipertaruhan? Berada dalam keadaan seperti ini, menurut Anda apa yang mereka pertaruhkan? Kecuali kematian, apalagi yang bisa dipertaruhkan? Seng pemenang akan hidup, sedang pihak yang kalah jangan harap punya kesempatan untuk merebut kembali kemenangan. Lalu siapa yang menang dan siapa yang kalah? Hang Chow An Sin yang menang? Atau Chong Hu Yat? Cahaya matahari yang cerah menyinari permukaan bumi, menyoroti wajah setiap orang. Suasana di jalan raya seketika berubah jadi hening, setiap wajah menampilkan perasaan tercengang dan tidak percaya, sementara senyuman Chong Hu Yat begitu wajar, begitu leluasa seakan dialah yang akan menjadi pemenang dalam pertaruhan ini. Tai Tian ikut tertawa, bukan hanya bibirnya yang tertawa, bahkan hidung pun seakan ikut tertawa, dengan sorot metu yang penuh dengan senyuman dia pandang wajah Hang Chow An Sin. Tentu saja Hang Chow An Sin pun sedang tertawa, tapi tertawanya jauh lebih jelek daripada menangis, bocah umur tiga tahun pun dapat melihat kalau senyuman tersebut kelewat dipaksakan. Tertawanya memang kelewat dipaksakan, biarpun dia berusaha untuk bersikap sewajar mungkin namun kulit dan otot wajahnya seolah sudah membeku, sudah menjadi kaku, dia tidak habis mengerti kenapa dalam kondisi jumlah yang lebih kecil dan kemampuan silat yang lebih lemah, Chong Hu Yat berani bicara begitu meyakinkan? Dia benar-benar ingin segera tahu apa akibat yang terjadi setelah orang itu selesai menghitung angka ketiga. Untuk menghitung dari angka satu ke angka tiga hanya dibutuhkan waktu yang amat singkat, bahkan perhitungan segera telah dimulai. Ketika perhitungan angka satu mulai diteriakan, Hang Cho An Sin baru menyadari bahwa orang yang melakukan perhitungan bukan Chong Hu Yat juga bukan Tai Tian, melainkah Chong Ho A yang entah sedari kapan sudah nongkrong di atas tembok kota. Chong Ho A berada jauh di atas tembok kota, dia sedang membopong seseorang dan orang itu tidak lain adalah Ui Sao Ya. Begitu melihat kemunculan Chong Ho A, Hang Cho An Sin kagetnya setengah mati, tapi kejadian berikut membuat dia semakin terbelalak dengan mulut melongo. Ketika Chong Ho A mulai menghitung angka satu, peristiwa yang tidak mungkin terjadi telah berlangsung di depan mata. Hang Cho An Sin menyaksikan dinding kota mendadak merekah dan terbelah dua, pasir dan batu berguguran kemana-mana, menyusul berhamburnya dibu dan pasir. Dia saksikan munculnya satu baris manusia di atas tembok kota itu, berdiri sambil mementangkan busur dan anak panah. Busur telah dipentang, di ujung anak panah pun telah disulut api, ketika terpantul cahaya matahari terperciklah sinar kehijau-hijauan. Sereet, sereet, desingan angin tajam membelah seluruh hangkasa, busur telah dilepas, anak panah pun berhamburan ke bawah. 54 batang anak panah menghujam di tubuh 27 orang, setiap orang seret mendapat jatah dua batang anak panah. Tak kala dinding kota mulai merekah, kelompok seret sebetulnya sudah mulai bergerak, reaksi yang mereka tunjukkan sebetulnya sangat cepat dan terhitung nomor satu. Tapi sayangnya baru saja tubuh mereka bereaksi, 26 batang anak panah sudah melesat membelah bumi dan menyongsong tubuh mereka. Buru-buru mereka berjumpalitan di tengah udara, kemudian bagaikan batu cadas yang terguling ke dasar jurang secepat kilat ke 27 orang itu melayang turun ke bawah. Reaksi mereka pun terhitung luar biasa, apa mau dikata baru saja tubuh mereka meluncur turun, kembali ada 26 batang anak panah yang membawa api meluncur tiba bahkan bagaikan rangkusan cewek cantik, langsung menggulung ke tubuh mereka semua. Api itu langsung membakar pakaian yang dikenakan orang-orang itu, ada yang seketika tewas setelah terbidik panah, ada yang berusaha lari sambil membawa api yang masih berkobar, ada pula yang berusaha bergulingan di atas tanah. Jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang silih berganti, ada sebagian orang yang segera terbakar hingga tubuhnya melingkar bagaikan ebi, ada pula yang masih bergulingan di tanah sambil menjerit kesakitan. Hanya dalam waktu singkat 27 orang serat yang lebih beracun dari ular berbisa, kini berubah jadi tikus mampus. Bila tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri maka sulit untuk membayangkan betapa ngerinya suara jeritan ke-26 orang itu, suara jeritan mereka kedengaran begitu mengerikan, begitu mengenaskan dan begitu mengecutkan hati siapapun yang mendengarnya. Paras muka Hang Coan Sin mengejang keras, entah karena merasa ngeri? Atau sedih? Di bawah cerahnya sinar matahari, tubuhnya nampak gemetar keras. Entah sejak kapan Cong Hoa sudah melayang turun ke bawah, dia berdiri di sisi barat Hang Coan Sin, tangannya masih membopong tubuh Ui Sao Ya. Dengan pandangan matlah, tanpa perasaan, dengan nada ucapan tanpa perasaan dia berkata, orang ini tewas di ujung pisaumu yang kau lempar senaknya, sekarang kau masih meninggalkan pisau tipismu di dalam dadanya. Hang Coan Sin mengalihkan sorot matanya ke atas pisau yang masih menghujam di dada Ui Sao Ya, darah di seputar mulut luka telah membeku, warnanya telah berubah jadi merah ke hitam-hitaman, namun mata pisau memancarkan sinar kehijau-hijauan. Kau kalah ujar Cong Hoa Niat kemudian. Ya, aku kalah, sahut Taitian sambil menghela nafas, aku memang kalah, tapi aku benar-benar kalah dengan perasaan puas, berbicara sampai di situ dia berpaling memandang Hang Coan Sin yang masih melengak, kemudian lanjutnya, bagaimana dengan kau? Apakah mengaku kalah? Apakah kalah dengan puas? Hang Coan Sin tidak langsung menjawab, dia masih berdiri di tempat tanpa bergerak, seakan sebongkah batu cadas, entah berapa lama sudah lewat, dia baru berkata, takluk akhirnya sekulung senyuman menghiasi bibirnya, senyuman getir, bukan cuma takluk, aku pun mengaku kalah perlahan. Dia mengalihkan pandangan matanya mengawasi Cong Hoa bertiga, memandangnya dari atas hingga ke bawah, dari kiri ke kanan dan akhirnya dia menghembuskan napas panjang. Sekarang aku baru tahu, ternyata butuh waktu yang sangat lama untuk menghitung angka 1 hingga ke angka 3, sedemikian lamanya sehingga lebih dari cukup untuk menghabisi nyawa 26 orang pria jagoan. Hari ini, semestinya merupakan hari yang terpanjang dalam sejarah hidupku, kembali ia tertawa, tetap tertawa getir. Tumbuh hingga hari ini, padahal kekatnya aku tidak tahu di tahun berapa, bulan keberapa, dan pada hari apa adalah saatku untuk mendusin betul. Demikian juga dengan orang yang berbaring di dalam boponganku sekarang, dia pun tidak tahu pada tahun berapa, bulan berapa dan hari apa baru akan mendusin kembali, sambung Cong Hoa, sebab hari ini pun merupakan hari terpanjang yang harus dialaminya dalam sejarah kehidupannya, angin berhembus kencang, membawa suara desingan bagaikan jeritan setan, bikin hati orang bergidik, membuat tamu yang kebetulan lewat merasa ketakutan. Masih untung di tempat itu tidak ada kaum wanita lemah, pun tidak ada tamu yang kebetulan lewat. Di sana memang tidak ada apa-apa kecuali empat manusia, namun orang yang mati jauh lebih banyak daripada orang hidup. Suasana amat pening, sepi bagai di tanah pekuburan. Entah sedari kapan, tiba-tiba angin tidak berhembus lagi, suasana di jalan raya hening dan sepi, hanya seekor anjing putih yang berjalan menelusuri jalan raya sambil mengendus ke sana kemari. Darah sudah lama mengering, tapi wajah Hang Coan Sin kuning bagaikan tanah liat, dia masih berdiri termangu sambil mengawasi kabut tipis yang tiba-tiba muncul dari kejauhan sana. Ketika kabut itu kian mendekat, mendadak sorot matanya memancarkan perasaan ngeri dan takut yang luar biasa. Chong Huyn niat tidak melihat datangnya kabut, dia sedang mengawasi anjing putih itu, anjing putih yang sedang mengendus di sudut jalan raya. Dengan cepat kabut itu menyelimuti seluruh tubuh anjing putih itu. Mendadak anjing itu membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi mereka yang berada di tepi pintu kota, sewaktu kabut itu melayang lewat, kakinya nampak seolah mengejang keras, disusul kemudian kepalanya terkulai lemas dan tidak bergerak lagi. Perasaan ngeri seketika melintas di balik mati Chong Huyn niat, teriaknya tiba-tiba mundur, cepat mundur ke atas tembok kota rupanya Taithian dan Chong Huyn pun sempat menyaksikan perubahan yang dialami anjing putih itu. Maka begitu Chong Huyn niat berteriak memberi peringatan, serentak mereka melejit ke udara dan kabur ke atas dinding kota. Hang Coan Sin sama sekali tidak bergerak, paras mukanya yang semula tegang, ngeri dan ketakutan, kini telah berubah jadi wajah pasrah dan ketidakberdayaan, tanpa bergerak sedikit pun dia membiarkan kabut itu menyelimuti tubuhnya. Aneh benar kemunculan kabut itu, kata Chong Huyn kemudian, setiap kali identitas seorang anggota Ching Leong Huyn terungkap, pada-pada detik yang terakhir akan muncul kabut semacam itu, bila kabut itu muncul, berarti ada orang bakal mampus kata Taithian, bahkan biasanya orang yang mampus pastilah anggota perkumpulan Ching Leong Huyn, ini namanya membunuh orang menghilangkan saksi, Chong Huyn niat menimpali sambil mengawasi kabut yang menyelimuti kaki dinding kota. Kalau sudah tahu setiap kemunculan kabut itu bakal mencabut nyawa seseorang, mengapa mereka tidak berusaha untuk melarikan diri kembali Chong Huyn bertanya. Hari ini mungkin kab berhasil lolos, tapi jangan harap bisa lolos selamanya, kata Chong Huyn niat, perkumpulan Ching Leong Huyn paling benci terhadap. Anggotanya yang melarikan diri, orang semacam itu biasanya akan diganjar dengan hukuman yang amat keji dan telengas, anehnya bagaimana mungkin kabut itu bisa membunuh orang di balik kabut, terkandung semacam racun keji yang sangat mematikan, racun jenis ini tidak perlu menyusup masuk melalui lubang hidung tapi bisa langsung menyusup melalui pori-pori di kulit tubuh manusia, kabut semacam ini pasti ada yang melepaskan, mengapa tidak pernah menjumpai orang yang melepaskan kabut itu sudah cukup lama aku selidiki persoalan ini, hingga sekarang pun aku tetap belum tahu siapa yang melepaskan kabut itu, kata Chong Huyn niat. Apa mungkin dilakukan oleh Leong Toh perkumpulan Ching Leong Huynh? Tidak mungkin Tai Tian menggeleng, manusia semacam dia tidak nanti akan turun tangan sendiri, Chong Huyn niat menggut-manggut, dia sangat setuju dengan pendapat itu. Tidak selang berapa saat kemudian, kabut yang semula menyelimuti jalan raya itu kini sudah buyar dan hilang lenyap. Kabut itu datang dengan cepat, waktu buyar pun sama cepatnya. Angin barat masih berhembus kencang, Hang Coang Sin masih berdiri tegak di tempat semula, bergerak sedikit pun tidak. Kenapa dia belum roboh? Tanya Chong Hu al-keheranan, jangan-jangan kabut tadi tidak beracun. Atau mungkin dia sudah menelan obat penawar racunnya semuanya bukan? Tukas Chong Huyn niat, aku jamin dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya sudah mati, hanya saja dia mati dengan tidak ikhlas, oleh sebab itu rasa gusar dan tidak puasnya membuat tubuhnya tetap bertahan pada posisi semula, dia seolah ingin menunjukkan bahwa kematiannya dalam posisi berdiri merupakan protes atas ketidakpuasannya, dari mana kau tahu kalau dia sudah mati. Bukankah sewaktu berada di rumah bambu pun dia pernah keracunan, tapi racun itu berhasil dia punahkan sendiri, jangan-jangan, aku rasa dia memang sudah mati tiba-tiba Taitian menyela, coba kau perhatikan tangannya Chong Hu al-segera mengalihkan perhatiannya ke tangan Hang Coan Sin, betul juga, jari tangannya sudah menghitam semua, pertanda kalau dia sudah keracunan hebat. Kakek pengasah pisau, senjak telah tiba, matahari sudah condong ke langit barat, kegelapan malam pun sudah mulai menurunkan tirainya. Guguran bunga Bwe masih berserakan di permukaan hutan, meninggalkan bau lembab yang tajam di seputar tempat itu. Kabut amat tipis. Nyo Chin masih duduk di depan kuburan, pandangan matanya masih kosong, hampa. Mendadak muncul sesosok bayangan dari balik kabut, ketika semakin mendekat, terlihatlah kalau dia adalah seorang kakek. Seorang kakek yang berperawakan tubuh pendek. Orang itu mengenakan jubah pendek warna putih yang terbuat dari bahan kain kasar, ikat pinggangnya berwarna hitam dan sepatu kain yang dikenakan dipenuhi noda lumpur. Wajahnya sudah penuh keriput, tangannya menggembol sebuah buntalan kuno sementara di pinggangnya terselip dua bilah pedang. Ketika tiba di tepi kuburan, kakek itu menurunkan buntalannya dan perlahan-lahan membukanya, dari dalam buntalan tersebut dia mengeluarkan sebuah batu untuk mengasah pisau. Setelah meletakkannya ke tanah, dia pun meloloskan dua bilah pedang yang tersoran di pinggangnya. Kering ketika mata pedang tertimpa cahaya matahari senja, segera terbiaslah cahaya berwarna kuning yang amat menyilaukan mata. Dengan ujung jarinya kakek itu memeriksa sejenak mata pedangnya, kemudian gelengkan kepalanya berulang kali dengan wajah tidak puas. Setelah membasahi batu pengasahnya dengan air, kakek itu berjongkok dan mulai mengasah pedangnya dengan husuk. Sejak kakek itu munculkan diri, melepaskan pedang, mengasah senjata, Nyo Ching seolah tidak melihatnya, dia masih belum bergerak, sorot matanya masih memandang ke tempat kejauhan. Kakek itu pun sama sekali tidak menaruh perhatian, dia hanya mengasah pedangnya dengan serius, seolah-olah kedatangannya hanya untuk mengasah pedang sementara urusan lain bukan urusannya. Matahari lambat laun makin meninggi, kabut pun makin lama makin menipis. Butiran keringat mulai membasahi jidat kakek itu, keringat yang bercucuran karena dia telah menggunakan tenaganya untuk mengasah pedang. Ketika pedang pertama selesai diasah, dia pun mulai mengasah pedang yang kedua. Pedang yang selesai diasah diletakkan di samping, ketika sinar matahari menimpa di tubuh pedang, terbiaslah cahaya terang yang berkilauan. Akhirnya kedua bilah pedang itu telah selesai diasah. Kakek itu pun menghembuskan napas lega, dengan ujung bajunya ia mulai menyeka keringat yang membasahi jidatnya. Bila tujuan kedatangannya adalah untuk mengasah pedang, sudah saatnya untuk pergi dari situ. Tapi kakek itu seolah tidak ada niatan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Nyo Ching sendiri pun sepertinya enggan mengusik kakek itu, masih sama seperti sebelum kedatangan kakek itu, dia duduk tanpa bergeser sedikit pun. Akhirnya kakek pengasah pedang itu bangkit berdiri, tangannya menggenggam pedang yang baru saja diasahnya kemudian membalikan badan dan duduk membelakangi Nyo Ching. Sisa cahaya senja menyinari wajah kakek itu, membuat kerutan wajahnya nampak lebih tegas dan jelas. Tiba-tiba dia tertawa, tangan kirinya diayunkan dan pedang yang berada dalam genggamannya sudah meluncur ke tangan Nyo Ching. Pedang itu meluncur tepat ke tangan kanan Nyo Ching, seakan-akan ada orang yang menyodorkan senjata itu dengan dua belah tangan. Pedang diterima, digetarkan dan bunga pedang pun memancar ke udara. Di antara kilauan cahaya tajam, tubuhnya ikut melompat bangun. Sambil mengawasi pedang dalam genggamannya, Nyo Ching menghadapkan mata pedang ke arah cahaya senja, membiarkan pantulan cahayanya berkilauan. Kini kakek pengasah pedang sudah mulai bergerak, tiba-tiba dia melancarkan sebuah tusukan ke arah Nyo Ching, gerakannya sangat mendadak, jurus serangannya ganas dan buas. Nyo Ching mengangkat pedangnya menangkis kemudian tubuhnya mengigus ke samping. Teraang di tengah bentrokan nyaring, terlihat percikan bunga api memancar keempat penjuru. Namun hanya sekejap kemudian sudah lenyap tak berbekas. Semua jurus serangan yang digunakan kakek itu ganas, buas dan telengas, tapi satu demi satu berhasil dipunahkan Nyo Ching secara manis. Tusukan dibalas dengan tusukan, babatan dibalas dengan babatan, dalam waktu singkat kedua orang itu sudah saling menyerang sebanyak 64 jurus. Akhirnya terlihat garis kerutan di wajah kakek itu makin lama semakin bertambah jelas, tiba-tiba dia menghela nafas dan mengucapkan perkataan yang tidak terduga oleh siapapun. Putra Nyo Oheng memang tidak malu menjadi putra Nyo Oheng. Nyo Oh Ching membalikkan tubuhnya, kepada kakek pengasah pedang itu sahutnya singkat, terima kasih banyak, tampang dan lagakmu saat ini sama persis seperti saat aku berjumpa dengannya dulu, bahkan termasuk wataknya pun persis sama, benarkah begitu benar, tampaknya kakek pengasah pedang itu sudah terjerumus dalam kenangan lamanya. Peristiwa ini sudah berlangsung lama, lama sekali, waktu itu usianya jauh lebih muda ketimbang usiamu sekarang, dia masih dalam taraf belajar pedang, belajar menggunakan pedang, dia pun sedang melatih pedang. Meskipun gurunya, si Oggong Cu tidak terlalu bagus ilmu pedangnya, namun kemampuannya dalam menempa pedang terhitung nomor wahid, di Lekolong Langit, setelah menghela nafas panjang, lanjutnya, sayang cita-cita dan konsentrasi ayahmu hanya tertumpu pada ilmu pedang, itulah sebabnya kemampuan gurunya dalam menempa senjata pun jadi punah, ayahku sudah meninggal lama, semasa hidupnya dulu dia pun sering merasa menyesal karena persoalan ini, katanya Ocing, dia sering berkata kepadaku, seandainya yang dia pelajari bukan ilmu pedang melainkan kepandayan menempa senjata, mungkin penghidupannya saat itu jauh lebih senang dan bahagia, kakek pengasah pedang kelihatan semakin murung dan sedih. Kehidupan manusia sudah ditentukan oleh takdir, setiap orang pun mempunyai cita-cita sendiri, hal semacam ini memang tidak bisa dipaksakan, kata kakek itu sambil memandang pedang dalam genggamannya, seperti contohnya pedang ini. Setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, pedang pun mempunyai garis takdirnya, sama persis seperti manusia, ada saat beruntung ada pula saat sial, ketika aku mengunjungi Siao Gong Cu waktu itu, tujuanku sebenarnya hanya ingin meramalkan nasib dari pedang tajam yang baru berhasil ditempanya, pedang lenggong, pedang lenggong tanya Nyo O Ching. Benar, pedang tersebut adalah pedang pembawa sial, siapa yang membawanya bakal tidak selamat, bahkan terancam keluarga bubar manusianya mampus, oleh sebab itu Siao Gong Cu memusnahkan pedang itu, kemudian dengan sisa tubuh yang ada dia menempa lagi sebilah pisau baru, pisau yang lebih tipis dari kertas. Golok kelembutan betul, golok tipis itu dinamakan kelembutan, akhirnya senjata itu jatuh ke tangan Ing Bu Oke setelah menukarnya dengan sebilah kitab pusaka kuno yang tidak utuh, tiba-tiba paras mukanya Nyo O Ching berubah, dia seolah terbayang kembali semua peristiwa tragis yang dialami ayahnya dulu. Konon separuh bagian buku yang sebelah kiri sudah terbakar hangus sehingga setiap jurus serangan yang tercantum dalam kitab itu hanya tersisa setengah jurus. Padahal kekatnya tidak mungkin bisa terlatih menjadi sebuah ilmu pedang yang hebat, ujar kakek itu lagi. Aku tahu, kemudian Nyo O Ching dengan mengandalkan senjata kaitan malang melintang dalam dunia persilatan, ada pun jurus serangan yang dia pergunakan tidak lain adalah hasil latihannya dari kitab pusaka tidak utuh itu, justru karena jurus serangan yang tercantum dalam kitab itu tidak utuh, bila digunakan untuk berlatih ilmu pedang jelas tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi ketika digunakan untuk berlatih dengan senjata pedang yang sudah berubah bentuk jadi kaitan, terciptakan serangkaian ilmu silat yang luar biasa hebatnya, setiap jurus serangan bertentangan dengan jurus pada umumnya bahkan selalu mengancam datang dari arah yang sama sekali tidak terduga, itulah sebabnya jarang ada orang yang sanggup menghadapinya. Nyo O Ching menjelaskan, Pedang yang berubah bentuk tidak lain adalah kait perpisahan, itulah pedang yang dipesan Lanto A Sian Seng untuk ditempan namun gagal menjadi sebilah pedang, benar, inilah yang disebut kehendak tian, kata kakek itu lagi, dengan tidak utuh melengkapi tidak utuh. Seandainya ada kitab tidak ada senjata, atau ada senjata tidak ada kitab, mustahil akan tercipta sebuah ilmu yang luar biasa ampuhnya, mendadak terpancar sinar yang sangat aneh dari balik matu kakek itu, tambahnya, atau jangan-jangan ini bukan kehendak tian, melainkan niat dari Siao Gong Chu sendiri Nyo O Ching membungkam, dia sama sekali tidak menanggapi. Oleh karena dia sudah memiliki kitab tiam buah yang tidak utuh, maka dengan sengaja dibuatlah sebilah pedang yang tidak utuh, tujuannya agar bisa diwariskan kepada anak muridnya, kakek itu menghela nafas panjang, dia sadar kalau ilmu pedangnya kurang bagus, kalau bisa membuat anak muridnya menjadi seorang jago pedang kenamaan, jelas hal ini merupakan satu kebanggaan tersendiri baginya, Nyo O Ching merasa bergidik, hawa dingin serasa merasukah hingga ketulang sum-sumnya, lewat lama kemudian dia baru berkata, golok kelembutan saat ini sudah terjatuh ke tangan satu-satunya murid tunggal ingbu oke, seng bangsawan kelas 1 T. Ching Ling bila membunuh orang dengan menggunakan golok kelembutan. Mulut luka di luar pasti tidak terlihat, tidak ada dah yang mengalir keluar, tapi orang yang tertusuk pasti akan mengalami pendarahan hebat. Di dalam rongga badannya hingga menyebabkan kematian, ada bayangan tanpa wujud, ada bentuk tanpa rupa, cepat bagai kilat, lembut bagai rambut, katanya Nyo O Ching, ayahku pernah memberitahukan kepadaku, lebih baik sepanjang hidup jangan bertemu dengan golok kelembutan, lembut bisa menaklukan keras, ujar kakek itu perlahan, kemudian sambil menatapnya tajam katanya lagi, mungkin kau masih belum mengerti kenapa aku membiarkan kait perpisahan terjatuh ke tangan T. Ching Ling, benar, aku memang tidak habis mengerti mengapakah suruh aku berbuat begitu, sebenarnya apa alasannya ketika terjadi pertarungan pada 20 tahun berselang, yang kalah seharusnya kau. T. Ching Ling bisa kalah karena dia kalah oleh kesombongan sendiri, kalah karena kelewat pandang remeh dirimu, kelewat pandang enteng kemampuan kait perpisahan, dia selalu tak percaya kalau kelembutannya tidak mampu mengungguli kait perpisahan, jadi kau beranggapan golok kelembutan pasti dapat mengatasi kait perpisahan? Benar, kait perpisahan ibarat seketing baja, keras, alut dan kuat, hanya manusia macam ayahmu yang pantas dan cocok menggunakan senjata macam kait perpisahan, setelah menelan air liurnya kakek itu berkata lebih jauh, seperti misalnya golok kelembutan yang lemah gemulai bagai kasih seorang gadis, benda itu tidak mungkin cocok digunakan oleh manusia sebangsa inggu oke, itulah sebabnya dia serahkan senjata tersebut kepada T. Ching Ling. Kelembutan hanya diberikan untuk seng kekasih, hanya kelembutan yang bisa merontokkan iman banyak manusia, bila T. Ching Ling dapat memahami bagaimana mengendalikan kelembutan, maka ibarat hari mau memiliki sayap, dia akan manusia tidak tertandingi di kolong langit, Nyo O Ching tidak berbicara, dia hanya memungkam. 20 tahun berselang dia sudah kalah, 20 tahun kemudian dia pasti akan menggunakan golok kelembutan untuk menghadapi kait perpisahan, dan kait perpisahan pasti tidak akan mampu menghadapi golok kelembutan tanya Nyo O Ching. Pasti jawab kakek itu meyakinkan, bila kait perpisahan masih berada di tanganmu, maka dalam pertarungan nanti yang kalah pasti kau, yang mati pun pasti kau. Tanpa kait perpisahan, memangnya aku mampu mengunggulinya tidak dapat. Tidak mungkin ada seorang manusia pun yang mampu menghadapi golok kelembutan dengan tangan kosong, berarti aku pasti akan kalah dalam pertarungan ini belum tentu, Nyo O Ching tidak mengerti apa maksud perkataannya, maka dia mengawasinya dengan metel, terbelalak lebar. Kakek itu menengadah memandang sekejap ke ujung langit, tiba-tiba perubahan aneh terlintas di wajahnya, dengan nada suara yang aneh. Dia berkata, setelah muncul golok kelembutan dan kait perpisahan, berarti pasti akan muncul pula senjata yang ketiga, senjata ketiga benar, apa namanya? Kenapa belum pernah ada yang mendengar tentang hal ini? Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, katanya Xiao Gongcu bunuh diri karena gagal menempakan sebilah pedang untuk Lanto Asian Seng, padahal berita tersebut keliru besar, Xiao Gongcu bisa tewas karena dia mengorbankan diri demi pedang yang ketiga ini, kenapa setelah golok kelembutan dan kait perpisahan beredar dalam dunia persilatan, Xiao Gongcu mendapat wangsit yang memintanya untuk melebur sisa bahan tersebut, pembuat golok kelembutan dan kait perpisahan menjadi satu, dari bahan-bahan yang tersisa itulah dia menciptakan senjata yang ketiga, dalam bentuk apa senjata yang ketiga itu pedang, sebilah pedang, jawab kakek itu sambil menatapnya tajam. Pedang? Apa namanya pedang amarah? Pedang amarah benar, mendadak mencorong sinar tajam dari balik matu kakek itu. Di saat pedang ketiga selesai ditempa, garis yang muncul pada tubuh pedang itu kacau bagai serat sutera, ujung pedang pun memancarkan cahaya merah bagai bara api, kata kakek itu, bahkan ketika pedang tersebut selesai ditempa, cuaca tiba-tiba berubah, iklim pun jadi kacau, musim hujan datang setengah bulan lebih dini dari jadwalnya. Begitu pedang itu selesai ditempa, musim hujan datang lebih dini benar, oleh sebab itu pedang tersebut disebut pedang amarah, disebut juga musim semi yang memarah, musim semi yang memarah. Kembali Nyo O Ching bertanya, saat ini pedang tersebut berada di mana sebenarnya pedang ini merupakan benda pembawa bencana, seperti orang yang lahir cacat, sejak dilahirkan sudah membawa hawa sesat yang menakutkan, oleh sebab itu begitu pedang tersebut selesai ditempa, siow suhu pun tidak segan menggunakan nyawanya untuk menemani pedang ketiga itu terkubur bersama, dikubur di mana sebuah tempat yang sangat menakutkan pedang ketiga. Sebuah tempat yang sangat menakutkan tempat manakah di dunia ini yang pantas disebut tempat yang sangat menakutkan. Apakah tanah pekuburan menakutkan? Apakah pembunuh menakutkan? Apakah setan iblis menakutkan? Apakah hayam yang sudah mati berapa hari dan mulai dikerubuti belatung disebut menakutkan? Apa yang disebut menakutkan? Menurut kau, apa yang paling menakutkan? Tanya kakek pengasah pisau sambil menatap tajam Nyo O Ching. Nyo O Ching termenung sambil berpikir, lama kemudian dia baru menjawab, sahabat, sahabat yang paling menakutkan, kenapa sebab hanya teman yang bisa sangat memahami tentang dirimu, hanya teman yang bisa memperoleh kesempatan untuk mendekatimu, hanya teman yang membuatkah sama sekali tidak waspada, katanya O Ching, tapi seringkah justru mereka yang mengkhianatimu, justru mereka yang membuatkah sengsara dan menderita, oleh sebab itu sahabat yang paling kau percaya, sahabat yang paling akrab denganmu justru perlu diwaspadai terus. Terima kasih telah menonton!